Intro Yo yo yo, what's up Sobat Juna? Kembali lagi di channel Junaway Mendengar kata Afganistan, pasti yang pertama kali terlintas di pikiran adalah konflik yang tak kunjung berakhir Tapi layaknya negara-negara lain, Afganistan juga memiliki rasa antusias yang sama di bidang olahraga, salah satunya MMA Walaupun kerap mengalami situasi sulit, ternyata antusias masyarakat Afganistan terhadap olahraga MMA sangat tinggi lho Bahkan ada petarungnya yang berhasil menembus UFC cuy Yuk kita bahas Eh tapi buat kamu yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan tombol lonceng supaya gak ketinggalan video terbaru dari kita Di Afganistan, MMA merupakan salah satu olahraga populer yang mempunyai basis penggemar yang besar Layaknya petarung UFC seperti Khabib Nurmagomedov atau Conor McGregor yang memiliki penggemar fanatik Para petarung Afganistan juga memiliki banyak penggemar fanatik di negaranya sendiri Saking populernya MMA di negara ini, di ibu kota Kabul sendiri bahkan terdapat lebih dari 120 gym MMA Yang menjadi harapan bagi perkembangan MMA Afganistan Tapi tingginya popularitas MMA di Afganistan tidak seindah yang dibayangkan Konflik yang tak kunjung berhenti membuat perkembangan olahraga ini seakan jalan di tempat Bukan hanya masalah keamanan, para petarung MMA Afganistan juga mendapatkan bayaran yang tidak seberapa Petarung unggulan Afganistan seperti Wahid Nazhan bahkan hanya dibayar 200 hingga 300 dolar Setiap pertarungan atau sekitar 2 sampai 4 juta rupiah Padahal Wahid adalah salah satu petarung Afganistan yang paling populer di negaranya Dan memiliki lebih dari 100 ribu followers di Instagram Sangat jomplang bila dibandingkan petarung UFC kelas teri yang menerima bayaran paling sedikit 10 ribu dolar Atau lebih dari 100 juta rupiah Karena itulah, Wahid dan para petarung Afganistan lainnya biasanya menggantungkan hidupnya Dengan membuka gym untuk anak-anak muda Afganistan yang berminat berlatih MMA Saat ini, Wahid mempunyai 25 murid yang berlatih di gym miliknya Dan hanya memungut biaya sekitar 50 ribu rupiah per bulan Bagi muridnya yang tidak mampu, Wahid bahkan tidak memungut biaya sepeser pun Meskipun banyak menghadapi Lika Likul, tapi di sisi lain perkembangan olahraga MMA di Afganistan mulai terlihat Apalagi sejak didirikannya kejuaraan MMA profesional pertama Afganistan pada tahun 2015 Kejuaraan ini bernama Snow Leopard Fighting Championship atau SLFC Yang hingga saat ini sudah menggelar 18 event dan 82 pertarungan Belasan atau puluhan pertarungan SLFC disiarkan langsung di televisi lokal Afganistan setiap tahunnya Bukan hanya di Afganistan, kompetisi SLFC ini juga disiarkan langsung di beberapa negara Seperti Pakistan, Iran hingga Tajikistan Hal ini tentunya tidak lepas dari pertarungan berkualitas yang dipertontonkan para petarung yang berlagak di SLFC ini Berkembangnya kompetisi MMA di negara ini membuktikan bahwa situasi sulit bukan halangan bagi para petarung MMA Afganistan Untuk tetap berprestasi dan membanggakan nama negaranya Nomongin soal petarung Afganistan, ternyata ada lho dua petarung Afganistan yang berlagak di UFC Kompetisi MMA paling bergengsi dunia Ia adalah Syar Bahadur Zada dan Nasrat Hak Farah Syar Bahadur Zada sendiri sudah pensiun dari MMA pada tahun 2019 dan mencatatkan 24 kemenangan selama karirnya Dari 24 kemenangan tersebut, 4 diantaranya dilakukan di kancah UFC Sekaligus menjadi wakil Afganistan pertama yang berlagak di UFC Bukan hanya di UFC, Syar juga menunjukkan tajinya di kompetisi MMA lain Lihat aja gimana ganasnya Syar Bahadur Zada saat ia bertarung melawan petarung Amerika Derek Noble Agresivitas dan ketenangan Syar pada lagak ini patut diacungi 4 jempol cuy Noble sampai dibuatnya tidak bisa mengendalikan pertarungan sama sekali Ronde pertama belum berjalan 2 menit, agresivitas Syar semakin menjadi-jadi Hingga akhirnya ia menemukan momentum untuk melakukan Superman Punch dan BOOM Kali ini, Noble benar-benar dibuatnya lemas tak berdaya dan KO Gokil benar cuy, pertarung Afganistan ini Selain Syar Bahadur Zada, Afganistan juga ada pertarung hebat lain Selain Syar Bahadur Zada, Afganistan juga ada pertarung hebat lain Yang berhasil menembus UFC Ya, dia adalah Nasrat Hakparas Petarung yang masih berusia 25 tahun ini Mempunyai rekor yang cukup bagus 13-3 dan 6 kemenangan diantaranya dilakukan di kancah UFC Dilihat dari cara bertarungnya sih jelas ya Kalau ia adalah petarung kelas dunia Sangat pantas kalau ia direkrut UFC Bisa dibilang salah satu pertarungan terbaiknya di UFC Adalah saat Nasrat bertarung melawan petarung Kongo Mark Biagise Pada laga ini, Nasrat tampil sangat kesetanan Hingga lawannya itu dibuat kocar kacir gak karuan Saking dominannya, Nasrat pada laga ini Di ronde kedua ia sampai mencatatkan 36 pukulan Sedangkan lawannya hanya melayangkan 9 pukulan Sangat jomplang bukan? Hingga laga berakhir, Diakise hampir tidak pernah merepotkan Nasrat Dan hanya bisa menghindar Endingnya bisa ditebak Nasrat memenangkan laga ini lewat kemenangan angka mutlak Kokil bener cuy pemuda Afganistan ini Nah itu dia cuy pembahasan kita kali ini Ternyata Afganistan punya sisi lain yang menarik juga ya Gak kalah pokoknya petarung MMA-nya dengan negara lain Gimana nih menurut kalian? Komen di bawah ya Dan jangan lupa untuk like lalu share video ini ke teman dan akun sosial media kalian Sampai jumpa di video Jinaway selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video Jinaway